Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel pawanso imut Mari masak Mari makan enggak masak enggak kenyang nah kali ini saya mau bikin ketopat dan ini video itu waktu mau lebaran kemarin namun saya terlambat untuk memosting nggak apa-apa ya yang penting caranya dan triknya yuk bikin sampai habis dan jangan lupa di like comment dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya dari pawanso imut dan yang baru hadir saya ucapkan terima kasih dan semoga makin betah di channel pawanso imut ya dan jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya agar tidak ketinggalan video selanjutnya cara membuatnya sangat simpel banget dan saya pakai metode yang sangat cepat dan super simple dengan pakai gas dan untuk caranya pokoknya lanjutin terus ya tonton sampai habis nah disini caranya saya mau memakai yang sangat super simple dan cepat banget saya pakai metode 3030 nah sama datang di channel pawanso imut dan let's go cooking dan untuk hasilnya itu kenyal banget enak banget dan juga pandet banget dan pokoknya cuk kita simak nah kita mulai dari pertama ini saya beli kelontongnya atau ketupatnya ini saya beli ini ada 10 biji 10 biji 10 biji itu 30 dolar tapi dikasihnya teman saya dia 25 dolar nah ini sudah dikempesin gitu ya jadi saya mau rendam dulu dan ini juga sudah saya masukkan ke freezer dulu biar enggak apa ya enggak tetas gitu jadi alot setelah saya cuci bersih dan rendam sebentar dan disini ada beras saya memakai beras secukupnya kemudian saya rendam sekitar 2-3 jam dan tiriskan dia mengering lanjut ke ketupatnya karena awalnya itu sudah kempes atau gepeng gitu ya guys jadi saya tarik-tarik lagi tarik udur tarik udur nah gitu jadi berbentuk lagi seperti ketupat biasa namun ya enggak cantik-cantik banget seperti waktu kita buat merancang memakai tangan sendiri karena ini sudah dikempeskan kemudian masuk ke freezer juga biar awet gitu biar tetap warna hijau karena nanti kalau saya tarik di luar gitu jadinya hidup biar berwarna hitam halo guys kemudian kita masukkan berasnya secukupnya beras dan disini metodenya beras saya memakai setengahnya dan dimaksud setengahnya itu setengah kelontongnya jadi kelontongan itu satu ya jadi ukuran berasnya saya memakai setengah kelontong ini ilmu dari Simbo almarhum saya mengajari bagaimana cara bikin ketupat dan karena disini enggak ada pawon pawon itu pawon yang pakai kayu bakar gitu kan itu memakai pawon memasak ketupat itu sangatlah enak wangi dan pokoknya tradisional di alam deso ini memakai pawon kayu bakar dikarenakan disini di Hongkong enggak ada selamat menikmati 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 selamat menikmati